Oke, tips untuk memilih tempat camping atau camp yang benar-benar hutan untuk para warga natura. Yang pertama, carilah tempat yang datar pastinya. Tempat yang datar. Yang kedua, usahakan jangan dilembahan. Karena apa? Kalau ketika musim hujan seperti ini dilembahan, akan membentuk cekungan. Nanti, kalau terjadi hujan besar, akan menjadi jalur air. Usahakan jangan seperti itu. Carilah di punggungan. Sekarang kita berada di punggungan. Yang selanjutnya adalah, pastikan dulu ada jalur evakuasi. Seperti ke sebelah sana, sebelah sana kita sudah supaya ada jalur evakuasi. Kalaupun tidak ada, mulailah membaban. Membaban untuk evakuasi ya? Membaban untuk evakuasi. Takutnya terjadi apa-apa. Pastikan, hindari dari pohon-pohon yang memungkinkan itu untuk tumbang. Contoh, ini adalah pohon yang masih kokoh. Walu alam ya. Tapi secara kertian masih kokoh. Karena apa? Pohon pinus masih ada kulitnya. Masih keras dan masih basah. Oh iya, biasanya itu ada ya? Yang tidak ada kulit, yang putih gitu. Iya, yang putih semua itu. Nah, ini masih... Berarti itu, kalau yang putih gitu mengundang bahaya ya? Mengundang bahaya. Itu rentan sekitaran 70 persen itu bisa tumbang. Karena apa? Di bawahnya akarnya juga sudah tidak kuat. Kalau ini kan masih kuat. Tuh. Wah, iya benar-benar. Nah, terus usahakan yang apa ya? Intinya, jangan di bawah dahan yang besar. Oh iya, benar-benar. Kita putihkan ada angin, dahan itu jatuh, kena tenda. Atau kena motor. Sayangkan. Ini, motor beli mahal-mahal. Kalau kena mantan nggak apa-apa ya? Kena mantan, ya. Terus usahakan tempat kami itu mengarah kepada tempat, apa ya? Kalau angin kan memang susah ditebak. Iya, benar. Tapi usahakan, kalau usum hujan atau musim hujan, usahakan membawa playsheet. Artinya, jangan hanya membawa playsheet dari tenda. Kita mau membawa playsheet tambahan. Playsheet tambahan. Yang kita pakai dari Green Forest tentunya. Wah, endorse itu. Belum masuk ke saya nih. Oke, Green Forest boleh. Buat bayu para bayawak atau kedai arban. Itu sebenarnya yang dipakai Green Forest. Yang kita pakai itu dari Green Forest. Jadi, usahakan itu lebih banyak ke depan untuk space kita masak, untuk space kita taruh-taruh barang. Kenapa seperti itu? Karena kalau nanti hujan, kita posisi masak, playsheet-nya cuma playsheet tenda, itu pasti nggak bakalan efektif. Akhirnya barang-barang kedalemin lah. Iya. Tenda kotor, basah, segala macem gitu. Itu akan menimbulkan yang namanya efek kemungkinan hipotermia. Kenapa? Karena sirkulasi di dalam, itu lembab. Jika tidak hipotermia, rantan kita masuk angin itu 75%. Karena sirkulasi di dalam, dingin dan lembab. Udah mah dingin, lembab lagi. Interwind jadi. Masuk angin. Nah, emang-emang kalau buat campingnya, kalau di campground kan itu banyak cahaya gitu. Nah, kalau untuk penerangan di kayak, mudah kita nih di hutan yang emang tuh sekeliling kita gelap ya gitu. Ini gimana untuk pencahayaan? Nah, usahakan kalau cahaya itu harus lebih prepare. Memang kalau misalkan kita camping di tempat yang benar-benar sunyi, benar-benar tidak ada camping ground sama sekali. Usahakan kita perlengkapannya harus lebih dimaksimalkan. Kebetulan kita sudah tahu situasinya seperti ini. Situasinya seperti ini. Maka lampu harus bawa double. Contoh kita bawa berapa lampu? Ada 4. 4 lah. Sama headlamp 4 gitu. Terus dari segi persediaan makanan, bisa dilihat di konten sebelumnya kita bawa air dulu. Takutnya kita kekurangan air. Oh, di sana mungkin sudah ada mata air. Nah, lebih baik kita bawa aja dulu. Ditakutkan mata airnya di alihkan ke warga kah? Pertanian kah? Jadi kita boleh safety sendiri. Makanan harus lebih banyak. Lebih banyak, benar-benar. Dan jangan lupa, kopi dan rokok juga harus lebih banyak. Karena jauh dari warung. Jauh dari warung. Camping ground, ada warung. Kita tidak ada. Dia harus lebih banyak bawa rokok dan kopi. Persediaan bahan makanan. Gas, jangan lupa. Gas. Atau untuk memasak biasanya selalu di... Udahlah. Kalau gasnya kurang nanti kita pakai kayu bakar gitu. Jangan seperti itu. Kayu bakar itu fungsinya untuk menghangatkan dan menghindari dari hewan-hewan liar. Sebenarnya fungsi kayu bakar atau api umum itu seperti itu. Itu kondisional. Beda lagi misalkan kalau kontennya bass crab. Nah, iya benar. Nah, kalau konten bass crab disesuaikan aja. Itu karena memang pakainya kayu bakar. Seperti itu. Nah, jadi... Ingat. Head down boleh, tapi harus safety. Brain need boleh, tapi kalau bisa lokal lah. Harus safety juga. Kayak apa? Kayak yang lokal itu? Kayak green forest dong. Sial, bisa aja. Nah, Mang. Kalau misalkan ini kan kita di tengah hutan. Nah, kalau terus kebetulan pasti nggak ada WC dong. Atau toilet. Nah, untuk cara buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita camping di hutan, di tengah hutan kayak gini. Itu gimana, Mang? Yang pertama, satu. Kita dimitigasinya dulu. Kan ada mitigasi bencana. Yang pertama itu kita mitigasi dulu. Buang air dulu aja. Sehingga apa? Volume di sini ini berkurang. Kita makan bisa lebih banyak. Agar apa? Agar kita potensi untuk poop itu. Atau buang air itu sedikit. Satu itu. Yang kedua. Bawa makanan jangan yang pedas-pedas. Atau yang mengkibatkan kita untuk buang air. Yang kedua. Kalau sudah terjadi itu, untuk poop di sini, carilah semak-semak yang tertutup dari jalur trekking. Jadi jangan tengah jalan kamu gini. Jangan. Jangan. Cari misalkan di, wah, semak-semak seperti itu. Tapi ingat yang aman. Yang aman. Jangan kamu poop di tebingan. Susah. Kita tidak bisa freestyle. Berarti terjunggal. Berarti terjunggal. Lalu yang selanjutnya, Gali dulu tanahnya. Jangan poop dulu baru gali. Gali dulu tanahnya. Pakai apa? Pakai ranting pohon lah. Syukur-syukur. Kalau zaman sekarang kan sudah ada scope ya. Ya. Scope portable kayak gitu. Scope portable gitu. Jangan scope bangunan gitu. Takutnya nanti kita nyemen. Bahwa sendok semen juga gak apa-apa. Kalau gak ada scope portable. Kita scope dulu. Lalu keluarkan dengan bijaksana. Walaupun nanti ada tiupan-tiupan angin gitu. Gak apa-apa. Itu sensasinya. Terus nanti airnya jangan lupa. Dibawa. Usahakan kita cebok. Sebersih-bersihnya. Agar. Apa ya. Kita itu tidak terkontaminasi. Apalagi. Dikubur. Sudah dikubur. Jangan dikubur aja. Dipadatkan. Kenapa? Kalau kita tidak mempadatkannya. Potensi nanti kena hujan. Terbawa angin. Eh terbawa air. Itu akan besar. Iya. Benar-benar. Dan. Yang rapih lah. Biar gak mencemari lingkungan juga ya. Kalau bawa tisu basah. Pakai tisu basah. Tapi diusahakan jangan bawa tisu basah. Kalaupun itu ter. Apa. Istilahnya. Sudah. Terlanjur. Terlanjur. Jangan lupa. Tisu basahnya. Dibawa lagi. Dan dibuang. Bawa pulang. Dibuangnya nanti ketong sampah. Jangan dibuang di sini. Oke. Oke. Mungkin nanti akan lebih jelas. Apa yang ada di sekitar kita. Ya. Pelaku-pelaku. Melipir aja. Jangan. Jangan. Yang pertama. Jangan di jalur tadi. Misalkan buka tenda langsung. Jangan. Oke. Mungkin. Segitu aja dulu. Untuk. Misalkan. Kalau rumah. Warga. Ada yang. Masukkan. Tambahan. Silahkan. Tulis di kolom komentar. Oke. Komentar apa aja sih sebenarnya. Hah? Komentar apa aja sih boleh. Komentar apa aja boleh. Yang penting rame. Agar algoritmanya naik. Hmm. Cepat-cepat ada ads. Karena kita untuk camping juga butuh biaya. Iya. Bener itu. Lebih besar pasak daripada tiang. Untungnya kita diizini oleh istri-istri. Terima kasih untuk istri-istri kita yang sudah mengizinkan kita seperti ini. Bener-bener. Oke. Untuk itu dan selamat beristirahat untuk para warga Rumah Natura. Kaya-kaya-kaya. Kaya-kaya. 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 Terima kasih.